Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mufa Suket dengan tutorial tutorial FUSION 360 bagaimana menggunakan comment rotasi dan jangan lupa subscribe channel kami di sini untuk mengembalikan untuk kita kembali dalam tutorial ini, saya punya objek yang mudah di sini dengan 4 badai, kalian bisa lihat di sini badai 1, badai 2, badai 3, dan badai 4 untuk contoh pertama, saya akan menggunakan badai 4 di sini dengan center point di sini ok, saya akan menggunakan badai 4 klik-klik dan bergerak saya akan menghidang badai 3 dan badai 4 kemudian, saya akan mengganti pivot di sini kita akan menggunakan here dan move ke center point dan klik ke sini dan klik ke sini setelah, kita akan menggunakan badai 4 dan badai 3 dan anda akan menggunakan badai 4 dan klik ke sini dan akan menggunakan badai saya akan menggunakan badai 5 menurutasi 50 degree ok and click ok to finish ok for second example I will rotate this three object body 2 body 3 and body 4 and first we select body 2 body 3 and body 4 ok you can press a ctrl button select this 3 body and then I will rotate from this center point ok right click and select move set pivot and then you can hide body 1 I will set pivot in this point ok and then click here to done and unhide body 1 ok you can rotate this object from this point I will rotate here minus 70 degree and ok ok you can see we rotate this object and then I will rotate again this body 4 you can click here body 4 right click move and set pivot pivot I will set in the center point here ok and done and then you can rotate this body 4 from this point to here and ok ok this is a simple object and I think enough today for a fusion 360 basic tutorial how to use a rotate comment if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another outdoor Fusion 360 basic tutorial